Hei-hei-hei sopa-sopa temua, kali ini aku mau berbagi tips gimana caranya membuat eyeshadow kembali dan juga cara memasang bulu mata Nah ini pertama aku aplikasikan dulu eyeshadow dari Revlin yang warnanya coklat tua gitu Ini di blend-blend-blend-blend-blend sampai bener-bener rata ya temen-temen Nah untuk kalian yang masih belum punya eyeshadow Revlin kalian bisa beli di link Shopee aku nomor 55 ya temen-temen Kalau untuk warnanya aku suka banget dan aku lebih ngerekomendasiin untuk kalian beli yang warna Peachy Starlight Harganya murah cuma Rp90.000an aja Nah untuk kalian yang belum beli langsung aja liat link Shopee yang ada di biar aku nomor 55 ya temen-temen Shade Peachy Starlight Nah kalau udah aku lanjut aplikasikan lem bulu mata untuk membuat eyeshadow glitter di bagian cut crease-nya Itu dibuat setengah lingkaran pelan-pelan sampai bener-bener rapi ya jangan berantakan Lanjut ini aku aplikasikan glitternya ini glitternya juga aku masih pake palette yang sama yaitu palette Revlin temen-temen Ini di tap-tap boleh digeser-geser boleh bebas Kalau sudah ada lemnya auto langsung nempel kok tenang aja Nah ini diaplikasikan agak tebel aja jangan takut-takut temen-temen Supaya glitternya itu lebih manjah saat terkena lampu di pelaminan Nah kalau sudah ini aku aplikasikan yang sebelahnya lagi pelan-pelan aja supaya rapi temen-temen Jangan terburu-buru ya Nah kalau sudah untuk bagian ujung-ujungnya ini aku blend menggunakan warna coklat tua Oke sudah mau selesai untuk eyeshadow cut crease-nya Lanjut aku aplikasikan eyeliner spidol Nah ini eyeliner spidolnya aku pake dari LT Pro Ini waterproof fitan peka dan juga awet seharian loh Nah untuk eyeliner spidol dari LT Pro ini kalian bisa beli di link Shopee aku nomor 133 Lanjut aku mau tempel bulu matanya ini bulu matanya aku pake dari koleksi bulumataku.id Yang seri Gali Mua Bold ya Kalian bisa beli di link Shopee aku nomor 8 temen-temen Harganya juga murah sudah dapet 3 bulu mata dalam satu palette Ada bulu mata pertama, bulu mata kedua, dan bulu mata bawah Nah ini pertama aku tempel bulu mata pertama dulu Lanjut aku jahit ya Jadi aku satukan dulu dengan bulu mata yang asli Kalau sudah terus aku tempel bulu mata kedua temen-temen Nah ini bulu mata keduanya aku tempel agak jauh ya temen-temen Ke belakang gitu jadi nanti matanya terkesan lebih panjang Ini aku lem lagi bulu mata aslinya Jadi nanti aku tunggu setengah kering baru aku satukan dengan bulu mata palsu Seperti itu ini udah di hitam-hitamin Ini aku hitam-hitaminnya pake eyeliner pensil dari LT Pro Kalian bisa beli di link Shopee aku nomor 132 Ini tidak menyakiti mata temen-temen karena empuk banget ya Kemudian aku aplikasikan lagi eyeliner spidol dari LT Pro Ini untuk bagian bulu mata palsunya yang terkenal lem gitu Jadi biar bersih Nah kalau sudah aku mau tempel bulu mata bawah Cara pasang bulu mata bawah gampang banget Tinggal di link aja di bawah gampang